selamat pagi sekarang kita lagi ada dimana tebak ya ada tutut ada nasi apa nih namanya nih ada nasi merah nggak ada ada liwet nasi merah nggak ada cumi mana ya Pak Cumi bala kutak bala kutak tuh ada bala kutak udah ketebak ya dimana ya tutut kulit ayam jadi ini tuh namanya bancakan dulu dia nggak di sini dia ada dulu tempatnya di situ kecil sekarang gede banget tempatnya udah di pinggir jalan di belakangnya gedung sate ini emang enak banget sih makanan-makanan khas Sundanya itu kental banget sama ada beberapa makanan yang jarang kita ketemuin di restoran Sunda lain nih mantep nggak tapi rasanya taruh di ini aja Nek dapet ya bisa gini kakak goyang sakit kulit ayam sama sambalnya nih waduh kalau Sunda-Sundaan tuh sama sambalnya yang paling dasyat sih menurut gue udah gitu kulit-kulit ayam basah gitu gimana pake sambal kusus sama babat karena ini bukan bikin ngiler ini acara jalan-jalan jadi makannya dikit lagi ya kita menemukan tempat yang baru di Bandung tempatnya bagus banget kita lihat ya perjalanan sekitar 3 menit 3 menit 3 menit lagi nyampe tuh 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 ada tulisan apa tuh sekarang kita lagi ada di Batanska Villa di Bandung putih semua ya noansanya ya kita ke kanan dulu kali ya ke kanan lebih baik ini ada oh ada lagi lagi di atas ini ada kamar mandi satu oh ini kamar semua wik kamar lagi oh ini ada kamar mandinya di dalam berarti ini kamar utama tuh ini tuh pintunya estetik ya logo Batanska ya cantik dimikin di pintu coba masuk nah terus ada ini nih tuh ada produk-produknya ya box-boxnya semuanya kamarnya pake karpet loh tuh oh ini yang hadap kolam nih oh ini master bedroomnya oh iya wah keren banget jadinya ini namanya adalah Batanska Villa di Instagram juga ada di ada YouTube juga di Google juga ada ya di Google juga ada Batanska Villa bagus ya ini gua sekarang lagi naik ke lantai tiga oh ini barbeque kompor jadi ini dapurnya disini sebenernya dan ini untuk santai-santai keluarga bener gak ini buat barbeque ntar kalo malem mau barbeque kayaknya disini enggak cuma barbeque kayak momen kita mau makan malem doang ya kan jadi view-nya kok kolam berangnya disitu view-nya view-nya Dago ya bagus banget bagus ya ini kolam berang berang kolam berang yang tadi ini yang kita lihat dari atas ini kolam berangnya nih gimana bagus ya ada tempat santai ada tempat berantem buka tempat nunggu itu tempat berantem tempat berantem emang lah nene oh iya udah goyang banget emang 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 eee dia oeglek-oeglekin aja jangan deh iya 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 oeglek-oeglek aja emang gak bisa kalo kayak gitu susah tau oh iya 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 imang ah mama boong di oeglekin darah tapi udah ga terlalu sakit ya udah pendor soalnya ah milky milky nah minum minum coba kita liat kak minum 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 di diemin dulu kumurnya dikasih arding ini dikasih arding ini enak kak wah selamat dapet gigi susu gigi susu kan selamat pagi wah pagi hari di dago atas mau nyentuh kolam berenangnya dingin banget ya nih ya hu 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 ini gini 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 kita jalan pagi sebentar ngeliat kita ada wah terasnya bagus ya masak belum apa kok udah tanjakan gak seimbang ya kita turun kali ya motor semangat ayo pak kita sekitar-sekitar sini emang banyak banget villa-villa bagus nih terus juga sebagian banyak ngasih pembangunan nemenin ibu-ibu jalan-jalan nah awas turunan awas turunan remnya pakem gak tuh liatan jakannya lumayan ya guys baru baru ada gorengan tuh tempat tonggong tempat tonggong spot aduhai nih guys wow akhirnya ketemu juga jalan utama nah gimana guys perjuangan jalan kaki tampaknya tidak kuat ya pulangnya ya jadi kita naik ojek naik ojek deh sama abangnya kuat ya bang kuat mantap wuhuu tadi tuh abis abis olahraga kan terus panas-panasan terus debu polusi ya ini sekarang gua selalu pake ini nih Hydrofresh cleanser tadi tuh pertama pas lagi jalan pagi tuh emang enak banget kan udaranya masih pagi terus ternyata gua nyasar jadi hampir rada-rada panas gitu untung gua pake rangkaian dari Scarlett nih nih abis dari cuci muka pake Hydrofresh cleanser cleanser haha Hydrofresh cleanser gua pake essence tonernya nih nah kalo ini ini essence tonernya membantu menghidrasi serta memberi kesegaran kulit kulit dan membantu mengoptimalkan kulit wajah nah abis dari situ gua pake ini serumnya ah nih serumnya ini mantep nih tuh jadi itu bermanfaat banget nah serum ini membantu menyamarkan kerutan dan membantu melembabkan dan mencerahkan kulit nah kalo ini moisturizer nya ini manfaatnya banyak banget sih ini berfungsi untuk membantu melembabkan dan memperlambat tanda-tanda penuhan dini ini pas banget nih buat gua nah kalo buat mata nih bawah-bawah mata nih jadi bisa menyamarkan kerutan terus biasanya kan kalo umpamanya mata tuh agak-agak hitam ini bisa disamarkan pake ini nih nih eye serum ini membantu menyamarkan garis halus serta kerutan dan menyamarkan lingkaran hitam di area mata kalo udah pake semua kita lanjut beraktifitas jadi hari ini tuh Dewi tuh ulang tahun tapi emang kebiasaan dari kita tuh dari dulu ga suka dirayain gitu loh terus ya ulang tahun dia biasa aja gitu cuman ngucapin cuman nah kado aja menarik banget nih kalo gua sama Dewi ulang tahun kado itu by request gitu kan ulang tahun ayuh tapi aku mau ini nih beli ini ya beli ini ya gitu lucu deh nah kali ini ucapan ulang tahun gua gua bikin kayak gini licu banget nih huhu hu hu wii demy unit 38 talhuna tahuna makina antiki selamat menikmati 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 selamat menikmati